Seorang konselor muda bertugas di sebuah rumah sakit jiwa Dia harus mewawancarai begitu banyak pasien yang ada di sana Tepatnya di Oregon, Amerika Serikat Ketika sang konselor muda ini masuk ke sebuah ruangan yang dipenuhi dengan para pasien mental illness Apa yang terjadi? Dia mulai bingung, Mbak-Ibu Saudara Karena nggak ada satu orang pun yang bisa diajak bicara dengan benar, dengan baik, dengan normal Hampir semuanya menangis, mencakar diri mereka, menjambak rambut mereka, berteriak ke sana kemari, histeris Bahkan maaf kata, sangat sedikit yang berpakaian dengan secara yang normal Banyak hampir tidak menggunakan selai benang pun Dan di beberapa sudut ruangan tersebut, begitu bau memuatkan karena ada kotoran manusia Mbak-Ibu Saudara, di tengah situasi yang begitu mengerikan bagi sang konselor muda Dia mulai berdoa Dan ketika dia berdoa, bertanya kepada Tuhan Apa yang harus dia lakukan Maka Tuhan menaruh sebuah lagu di dalam hatinya Sang konselor mulai menaikkan pujian sekolah minggu yang sangat terkenal Waktu sang konselor menyanyikan lagu tersebut, di hari pertama dia bertugas memang belum terjadi apa-apa Tetapi minggu-minggu berikutnya Keajaiban mulai terjadi, Bapak-Ibu Saudara Para pasien mulai berkumpul seling sang konselor Bahkan mereka mulai menyanyikan pujian yang sama Dan kuasa serta hadirat Tuhan mulai menjama setiap pasien yang ada di sana Dan satu bulan kemudian, luar biasa, 36 pasien berpindah ke ruangan perawatan yang lebih ringan Dan satu tahun kemudian, miraculously, secara mujizat, hanya tersisa dua orang pasien Puluhan bahkan ratusan lainnya disembuhkan Tuhan, dikembalikan ke lingkungan normal mereka Wow, betapa ajaibnya kasih Yesus sanggup dan mau memulihkan setiap keadaan manusia Itu yang Alkitab jelaskan kepada kita Bahwa Tuhan amat sangat mengasihi Anda dan saya Alkitab berkata, dia mati ketika Anda dan saya masih berada di dalam dosa Artinya, Tuhan tidak menunggu Anda dan saya benar kudus terlebih dulu Itu sebabnya, dia mati dulu buat Anda dan saya Justru dengan kematiannya, Anda dan saya dibenarkan, dikuduskan, dan disempurnakan oleh darahnya Alkitab berkata, pada waktu Tuhan Yesus tergantung di kayu salib itu Dia ditinggalkan oleh Bapak, dia ditolak oleh Bapak Bapak harus memalingkan wajahnya dari Tuhan Yesus Karena tidak bisa memandang Yesus Karena Yesus ditimpakan kepadanya seluruh dosa seisi dunia Wow, saat itu Yesus berseru Alaku, alaku, kenapa engkau meninggalkan aku? Yesus ditinggalkan Bapak Supaya Anda dan saya tidak pernah ditinggalkan Bapak Senantiasa disertai selama-lamanya Yesus ditolak oleh Bapak di kayu salib itu Supaya Anda dan saya selalu diterima oleh pelukan Bapak Yang penuh dengan kasih karunia Wow, Yesus dihukum di kayu salib itu Supaya Anda dan saya dibebaskan dari penghukuman kekal Luar biasa yang Yesus buat Mungkin Anda merenungkan atau bertanya Pastor, seberapa besar sih sebetulnya Tuhan sayang sama saya? Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi buat hidup saya Kalau dia sayang sama saya? Anda mau tahu jawabannya? Sebesar apa Bapak mencintai Anda? Alkitab berkata Bapak mengasihi Anda sama seperti Bapak Mengasihi Tuhan Yesus Bisa dibayangkan seberapa besar kasih Bapak buat Tuhan Yesus? Sebesar itulah kasih Bapak untuk Anda Mari saya mengajak kita menjalani setiap hari kita Dengan sebuah keyakinan yang kokoh dan teguh Tuhan sangat mengasihi Anda Ketika Anda menyadari terus-menerus akan Kasihnya yang tak terbatas Kasihnya yang tanpa syarat atas hidupmu Maka kita berkata Roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna Sampai kedatangannya kembali Tuhan Yesus memberkati Yes, Jesus loves me Yes, Jesus loves me Yes, Jesus loves me The Bible tells me so Sempos Thank you Terima kasih.